Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini adalah tutorial dari bagaimana kita membuat sebuah aplikasi baik mobile maupun web tanpa modding. Jadi ini khusus buat mata kuliah kewirausahaan sosial. Jadi kita akan membuat aplikasinya dengan menggunakan website yang namanya AppMachine. Oke kita mulai. Jadi kalian pertama cari dulu website dari AppMachine-nya jadi cari aja di Google seperti ini ya. Nah nanti muncul websitenya adalah AppMachine.com. Bisa kalian klik. Nah kemudian dari sini bisa jadi membuat AppMachine ini bisa mulai dari misalkan kalian itu sudah punya websitenya terus kemudian kalian mau ubah ke dalam aplikasi. Nah itu bisa dari scan your website atau bisa juga kalian mulai dari awal. Jadi kalian tidak punya website terus kemudian langsung mau membuat aplikasi. Contohnya seperti ini. Kemudian di-publish. Nah publish itu artinya didaftarkan bisa menjadi sebuah APK. Jadi kalau misalkan sudah bisa aplikasi kalian, program kalian itu sudah jadi .apk itu berarti bisa di-install di HP kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi kita mulai dengan start building. Nah untuk AppMachine ini kita diharuskan untuk mendaftar ya atau login. Jadi kalau kalian masih belum bisa kalian ini dulu create account dulu. Jadi saya juga belum punya. Nah registernya saya menggunakan yang paling gampang adalah menggunakan email. Kita tunggu. Ini adalah register. Oh ternyata sudah. Saya sudah register. Jadi hanya dengan klik yang tadi langsung akan muncul tampilan awal dari AppMachine. Oke. Untuk selanjutnya kita ini adalah tampilan awal dari AppMachine. Kita klik yang let's do this. Nah kalau misalkan kalian tidak punya website yang akan diubah menjadi aplikasi. Jadi ini bisa langsung next. Kemudian nah ini kira-kira image-nya, color-nya dan navigation style-nya itu kalian bisa memilih dari template yang sudah disediakan. Jadi terserah kalian mau memilih yang mana. Oke saya coba pilih ini. Nah ini kalian ini nama aplikasinya apa. Saya nulisnya MyApps. Nah sekarang jadi sebenarnya aplikasi kalian itu sebenarnya sudah jadi tapi tinggal kita edit-edit lagi tapi hanya tampilannya seperti tadi ya. Hanya default-nya saja. Nah kalau kalian ingin tahu nanti tampilannya kalau di dalam handphone seperti apa. Bisa kalian ini di handphone kalian bisa kalian install ini yang ada di sini. AppMachine Previewer. Kalian dulu terus kemudian kalian login dengan tadi yang sama. Terus kemudian kalian scan. Ini nanti akan bisa melihat tampilannya kalau di handphone seperti apa aplikasinya. Oke finish. Oke nah sekarang kita akan mengubah kira-kira apa yang bisa kita ubah dari aplikasi yang tadinya secara default tadi. Ini kan default-nya ada seperti ini ya. Oke kita cek ya. Oke untuk selanjutnya kita langsung coba misalnya kita mau ganti ya. Ini ada information. Kita mau kasih gambar bagian information-nya. atau kalau misalkan kalian mau ini ya yang ada di default yang ada dari web-nya kemudian mau kalian ganti dengan apps image ini icon ini ya. Ini bagian ini bagian belakang itu atau kalau kalian mau ngambil dari url atau semuanya dari image lain gitu yang ada di internet bisa. Nambil kalau dari internet nanti url-nya kalian paste di sini atau kalau mau dari local system itu berarti dari komputer kalian. Berarti kalian upload image-nya. Terus kemudian saya pilih saya pilih yang hijau ini ya. Kemudian informasinya akan berubah menjadi about us. Terus kemudian di bagian konten yang kita akan nulis. Saya kira isi tentang batas atau apa. Jadi saya kira ini aplikasinya tentang apa. Isi tentang apa dan isi apa di. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati Oke. Sudah. Jadi saya akan menikmati seperti ini. Oke. Oke. Nah, akan menikmati seperti ini. Embangkan about us. Ini di habiskan juga bisa kemudian. Kalau ditambah image juga bisa dikasih link atau di YouTube juga bisa. Oke. 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 seperti ini. Kemudian kita misalkan mau menambah lagi ya. Oh ini seperti karya desainnya. Global. Oh ini yang tadi. Kalau misalkan kalian mau berubah pikiran kalian mau ganti. Bisa diganti. ini adalah tulisannya. Ini adalah warnanya. Kita kalian ganti warnanya. Oke. Sumbar. Image. ini adalah foto. Ini adalah Ambilannya. Oke. Sekarang kita balik ke ini. Kemenu. Kita balik ke menu. Lain. Sekarang kalian lihat dari business style-nya. Kalau misalnya saya pilih tadi. Dia pilihnya adalah text menu seperti ini. Kita kalian ubah. Jadi kan karena ini adalah aplikasi pemberi informasi tentang penyakit-penyakit yang ada di Indonesia. Berarti saya pilih kira-kira kalau ini saya pilih supaya akan terjadi. nambah blog. Ini mau nambah yang seperti about us gitu ya. Jadi kita mau menuliskan text product. Text product. Kita milih misalkan yang kita penyakit ya. Jadi kita milih informasi kehatan. mau ikonnya diganti juga bisa kita lihat kita lagi mall yang lain. Ini yang ada di ini. Ini yang ada di default kalau ini di ekstrimi juga bisa kalau dia mau ngapus juga bisa. Saya pakai internal saya pakai yang yang terima kasih. informasi kejahatan produk satu ini saya mau ini adalah informasi kejahatan apa aja sama demam berdarah ini tentang demam berdarah apa yang mau kami kecari di kanan di kanan copy image address import copy link address terima kasih 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 itu informasi saya akan melihat kurang selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Android selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.